Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabin ni'matihi tatimus salat Asyadu ala idaha ina Allah Wahdahu la sharika la Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhul kerim Allahumma salli wa sallim Ala nabi ina al-mustafa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi jub'ai Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Wa asyadu al-mustafa muhammadin Wa al-mustafa muhammadin Yafqamu qawli Segala puji bagi Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Salawatir al-salam kepada Rasulullah Pada keluarga dan Seluruh sahabat-sahabat ini Bapak-bapak Dibigong jamaah salat Maghrib dan Aisyah Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Kita akan lanjutkan Pembahasan Tentang Fatilah Orang tua Yang ditinggalkan Oleh anak-anaknya yang masih kecil Meninggal di dunia terlebih dahulu Di Pertemuan kita sebelumnya Kita sudah membahas Di antara keutamaan Orang tua yang diberi musibah oleh Allah Dengan meninggal anaknya Bahawa mereka Selain Daripada mendapatkan pahala Bersabar Seperti sabarnya seorang Nabi Iaitu tauladan kita Nabi Muhammad Yang juga meninggal anak-anaknya Semua di waktu kecil Yang laki-laki Selain itu mereka juga mendapatkan jaminan Orang tua yang bersabar Maka mereka dijamin Akan masuk ke surga Dengan musibah Meninggalnya Anak-anak mereka Yang masih kecil Dan kita telah membacakan hadisnya Di antaranya Dari Anas bin Malik Dari Aisyah Radiyallahu anha Kedua hadis itu Nabi Menyatakan Tentang Orang tua yang ditinggal Mati Oleh anaknya Maka mereka Dijamin Mendapatkan surga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Aisyah Radiyallahu anha Menyatakan Bagaimana Dengan Dua Jadi Nabi Menyebutkan dalam hadis Aisyah Kalau meninggal Tiga orang Dan dia bersabar Dijamin surga Orang tua ini Lalu Dalam hadis itu disebutkan Ada yang bertanya Bagaimana Kalau cuma Dua yang meninggal Ya Rasulullah Kata Rasulullah Walaupun dua Dan seandainya Ada yang bertanya Bagaimana Kalau yang meninggal Satu Ya Rasulullah Maka Tetap Diyakini Jawaban Nabi Walaupun satu Yang penting Intinya Kesabaran Orang tua Menerima Musibah tersebut Dan di ujung Pertemuan yang lalu Kita juga sudah Menceritakan Salah satu Kisah yang Sahih Iaitu Seorang ibu Di masa Rasulullah Yang bernama Khansa Binti Amr Dan beliau Dijuluki Dengan Ummu As-Syuhadat Iaitu Ibunda Para Syuhadat Kenapa Dijuluki Begitu Karena beliau Punya anak Laki-laki Empat Orang Yang semuanya Menjadi syahid Walaupun Tidak meninggal Di usia dini Tapi yang menjadi Intinya Kesabaran Beliau Ketika Empat-empatnya Syahid Bahkan Beliau Bergembira Setelah Mendengarkan Kabar bahawa Anaknya Semua syahid Di medan perang Beliau Bahkan Berkeliling Memberi Makanan-makanan Kecil Kepada Tetangga-tetangganya Dengan Mengatakan Segala puji Bagi Allah Yang telah Menjemput Anak-anakku Menjadi syahid Jadi Kegembiraan Yang luar biasa Sampai Dilampiaskan Dengan Rasa Gembira Itu Bayangkan Iman Seorang Ibu Yang ditinggal Mati Oleh anak-anaknya Tapi Bersyukur Kepada Allah Yang menyelamatkan Semua anaknya Sampai Kesurunan Maka Beliau Dijuduki Dengan Ummus Syuhada Ibundanya Para Syahid Baik Kita lanjutkan Berikutnya Fadilah Yang ketiga Iaitu Orang tua Yang Ditinggal Meninggal Oleh anak-anaknya Itu Diberikan Ketenangan Hati Oleh Allah Kalau Dia telah Mengetahui Bahawa Anak-anaknya Sebenarnya Dilanjutkan Pengasuhan Dan Pemeriharaan Oleh Nabi Allah Ibrahim A.S. Sampai Datang Ya Kiamat Jadi Ini Salah Keutamaan Anak-anak Yang meninggal Dunia Di Waktu Balitan Atau Sebelum Memayis Atau Boleh Sebelum Balir Itu Semuanya Adalah Anak-anak Di Dalam Keadaan Fitrah Setiap Anak Yang lahir Maka Dia Masuk Kedalam Golongan Fitrah Bahkan Tidak Dibebankan Dosa Dan Pahalanya Pun Dilimpahkan Ke orang tuanya Bila Dia Melakukan Satu Kebaikan Di Masa Kecilnya Dosanya Tak Tercatat Rasulullah Sallallahu Menyebutkan Rufi'al Qalam An Salazi Pena Malaikat Diangkat Dari Tiga Orang Iaitu Dari Anak-anak Anis Sabi Hatta Ya Belum Pena Malaikat Diangkat Tak Maha Mencatat Perbuatan Anak-anak Yang Belum Balir Walaupun Dahirnya Berdosa Tapi Dia Tak Dicatat Dosanya Anak-anak Belum Balir Tak Salat Tidak Berdosa Cuma Hati-hati Orang Tuanya Yang Akan Dibebankan Dosa Ketika Umur 7 tahun Belum Mengajari Anaknya Salat Anaknya Meninggal Umur 10 tahun Belum Balir Maka Anak Itu Masih Dalam Kondisi Fitrah Hatta Ya Belum Anak-anak Melakukan Suatu Kebaikan Umur 6 tahun Sudah Salat Sempurna Bagus Bacaannya Ada yang Sudah Hafal 5 Jus 7 Tahun Ada yang Sudah Hafal Bahkan 30 Jus Setiap Bacaannya Pahalanya Tidak Dijatat Di atas Namanya Tapi Di atas Nama Orang Tuanya Di atas Nama Guru-gurunya Tapi Ini rahasia Apa Jangan Kasih Tahu Anak Anak Mereka Nak Muhafal Quran Lagi Jadi Jangan Pulang Pengajian Ini Bapak Pasti Tahu Anak-anak Kamu Tahu Tidak Ada Pahalanya Walaupun Kamu Hafal Quran Pahalanya Untuk Kami Jadi Itu Jangan Dikasih Tahu Dalam Pengajian Ini Tidak Ada Anak-anak Kan Jangan Dikasih Tahu Tetap Beri Semangat Cuma Kita Diharkai Allah Pahala Untuk Kita Dan Dari Dulu Dalam Hadis Sudah Disebutkan Orang-orang Dulu Pun Membawa Anak-anak Mereka Berhaji Walaupun Belum Sahajinya Tapi Perjalanan Itu Dianggap Berpahala Makanya Muncullah Haji Tarik Dua Bulan Sudah Haji Jadi Bapak Ibu Yang Allah Muliakan Itu Keadaan Anak-anak Tidak Dicatah Dosa Kepada Mereka Oleh Kerana Itu Seandainya Mereka Meninggal Seandainya Mereka Meninggal Bagaimana Keadaan Mereka Tentu Tentu Orang Akan Merasa Nasibnya Begitu Merana Kerana Ditinggal Mati Oleh Anak-anaknya Itu Kerana Mereka Tidak Tahu Keadaan Anak-anak Itu Setelah Meninggal Kalau Sudah Tahu Maka Semua Orang Tua Bahkan Mungkin Berharap Semoga Anaknya Meninggal Di Waktu Kecil Bagaimana Nasib Mereka Ternyata Di dalam Hadis-hadis Yang Sahih Rasulullah Menjelaskan Semua Anak-anak Yang Meninggal Dunia Di Waktu Kecilnya Maka Mereka Kemudian Diasuh Oleh Nabiullah Ibrahim A.S. Bersama Isterinya Siti Sar Dan Diasuh Itu Di satu Tempat Yang Tidak Disebutkan Dengan Pasti Itu Perkara Raib Dikumpulkan Semua Anak-anak Itu Diasuh Disayang-sayang Ditimang-timang Sampai Hari Kiamat Hari Kebangkitan Datang Lalu Nanti Mereka Diperjumpakan Kembali Dengan Orang Tuanya Jadi Tak Hilang Anak Kita Tetap Kembali Dan Semua Itu Hal yang Ghaib Yang kita Tak boleh Menceritakannya Kecuali Berdasarkan Dalil Dan Ada Beberapa Dalil Yang Menyebutkan Masalah Itu Yang Antara Hadis Yang pertama Riwayat Ahmad Al-Hakim Ibn Hibban Dengan Gerajat Yang Sahih Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu An-Abi Hurairah Radiyallahu An-Abi Rasulullah 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 berkata Sesungguhnya Sesungguhnya Kata Rasulullah Semua Keturunan Keturunan Kau Mu'minin Yang Meninggal Di Waktu Kecil Maka Mereka Akan Masuk Surga Dan Dipelihara Oleh Nabi Allah Ibrahim Sambil Sambil Menunggu Kapan Masuk Surga Tentu Masuk Surga Yang dimaksud Adalah Berdasarkan Prosedur Pintu Surga Baru Dibuka Ketika Malaikat Mendengarkan Ketukan Pintu Dari Nabi Allah Muhammad S.A.W Itu dalam Hadis yang Sari Mereka Dikerintahkan Allah Jangan Buka Pintu Surga Kecuali Engkau Mendengarkan Ketukan Dari Seorang Nabi Iaitu Muhammad S.A.W Makanya Surga Surga Yang dimaksud Dalam Hadis Itu Taman Taman Yang Indah Disitulah Anak-anak Dikumpulkan Dipelihara Oleh Nabi Allah Ibrahim A.W Nanti Dalam Hadis Yang Berikutnya Juga Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Hadis Rewal Ahmad Bahi Al-Haqim Sahih Di dalam Sahih Jami' As-Sagir Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah Berkata Atufalul Mu'minin Fi Jabalin Fil Jannah Anak-anak Kau Mu'minin Itu Dikumpulkan Allah S.W.T Di Satu Gunung Satu Pegunungan Yang Berada Di Surga Artinya Di Taman-taman Surga Yang Ya'fuluhum Ibrahim Wasara Dan Mereka Sekarang Diasuh Oleh Nabiullah Ibrahim Dan Istrinya Sara Hatta Ragdahum Ila Abaihim Yaumal Qiyamah Sampai Mereka Dikembalikan Ke orang tuanya Masing-masing Di Hari Kiamat Jadi Itu Hadis Kedua Yang Menyatakan Tentang Jaminan Pengasuhan Kepada Anak-anak Yang meninggal Di waktu Kecilnya Nah Kemudian Dalam Hadis Rewaid Bukhari Berdasarkan Mimpi Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Itu Rasulullah Dimimpikan Allah Telah Berjumpa Dengan Anak-anak Kau Muminin Yang Dikumpulkan Allah Di tempat Tersebut Hadis Dari Samrah Bin Junda Radiyallahu Anhu Qa'ni Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mimma Yusiru Ayyakula Li Ashabihi Di antara Salah satu Yang paling Suka Ditanya Oleh Rasulullah Kepada Sahabat-sahabatnya Adalah Hal Ra'ah Ahadu Minkum Min Rukyam Siapa Di antara Kalian Yang Bermimpi Tadi Malam Jadi Rasulullah Salah Satu Pertanyaan Yang sering Rasulullah Tanyakan Ke Sahabat Adalah Tadi Malam Siapa Yang Mimpi Maksudnya Bukan Mimpi Basah Tapi Mimpi Mimpi Apa Kalian Tadi Malam Kenapa Nabi Bertanya Itu Adakalanya Mimpi Mimpi Tersebut Juga Bisa Menjadi Sebuah Nasihat Kepada Mereka Dan Nabi Termasuk Yang Diizinkan Mengetahui Ta'ulil Mimpi Cuma Cuma Tidak Setenar Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Nabi Kita Muhammad Juga Tahu Maksud Maksud Daripada Mimpi Dan Seperti Yang Sudah Pernah Kita Perjari Mimpi Itu Tidak Semuanya Perlu Dita'wil Karena Mimpi Terbagi Tiga Yang Pertama Ruk Yatul Haq Iaitu Mimpi Para Nabi Dan Itu Adalah Mimpi Yang Benar Jadi Wahyu Itu Bisa Turun Melalui Mimpi Banyak Banyak Hadis-hadis Nabi Yang Menyatakan Tentang Perkara Raib Siksa-siksa Di alam Kubur Itu Berdasarkan Mimpi Ada hadis-hadis Yang panjang Dari Samurah Bin Jundum Yang Menyatakan Bahawa Nabi Dibawa Oleh Dua Malaikat Lalu Melihat Ada Orang Yang Sedang Begini Disiksa Dengan Cara Begini Nanti Di Ujung Hadis Nabi Bertanya Yang Tadi Mereka Yang Sedang Dipotong Bibirnya Dikuakkan Bibirnya Sampai Terpotong Kanan Kirinya Mereka Yang Suka Mengupat Lalu Nanti Ada Orang Yang Begini Dan Begitu Yang Dipecahkan Ususnya Diputar-putar Di tubuhnya Macam Itu Mimpi Hadis Dari Mimpi Tapi Sahir Jadi Nabi Kalau Bermimpi Itu Bukan Mimpi Biasa Tapi Pertunjuk Dari Allah Subhanahu Ta'ala Nah Yang Kedua Ada Model Mimpi Itu Mimpi Yang Disebut Dengan Bunga Tidur Jadi Kita Yang Kelelahan Memikirkan Tentang Pekerjaan Memikirkan Tentang Sebuah Cita-cita Yang Tak Kesampaian Itu Bisa Kebawa Mimpi Mak 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 Ketahuannya Waktu Menggigau Dalam Mimpi Misal Seorang Laki-laki Ternyata Punya Isteri Yang Lain Yang Dia Pendam Pendam Tak Dekasih Tahu Isteri Tiba-tiba malam mimpi dia panggil-panggilnya nama Isteri keduanya Disitulah ketahuan kena siram air panas Di tengah malam Yang kekun Bunga tidur Menggigau itu bahagian daripada Pelampiasan bunga tidur Capeknya apa Yang tak bayar-bayar kredit Nanti mimpinya dia akan mengucapkan Kredit, kredit, kredit Begitu Jadi begitu keadaan kita Itu mimpi yang namanya bunga tidur Itu tak perlu diceritakan Artinya selama kita Melihat tak ada orang Yang dijamin Allah mampu menafsirkan Menakwilkan Jangan ceritakan mimpi itu Nabi yang mengatakan jangan ceritakan Mimpi Nah mimpi ketiga itu gangguan dari syaitan Dan biasanya orang ini Itu orang-orang Yang lupa Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur Tak berwuduk Tak ada bacaan-bacaan Tak ada doa-doa Tidur seperti kerbau tidur Begitu tutup mata langsung tercampak Tak ada rencana bangun malam Tak ada apapun di dalam dirinya Berselimut dengan amalan-amalan dari Nabi S.A.W Nah itu kemungkinan diganggu syaitan Bisa-bisa Terkena sihir Dan syaitan Mampu datang Di dalam Mimpi-mimpi kita Model mimpinya Mengerikan biasanya Yang saya baca di beberapa buku Tentang alam jin Dan rahasia-rahasia ilmu ru'ya Itu kalau sudah model mimpi Diangkat ke atas Tinggi Sekali Lalu tiba-tiba dicampak ke bawah Jatuh melayang Lalu kita hangap di atas kasa Hangap apa pasal nasyanya Hangap Apa pasal nasyanya hangap Ini betul-betul nak tahu saya ni Hangap Hangap itu apa ya Semaput apa Jadi kita dicampak dari atas Itu hati-hati tu Itu kalau sudah berulang-ulang tiap malam Itu kemungkinan kita Sedang diganggu syaitan Atau berbentuk sihir Bertemu dengan sesuatu yang mengerikan Kita lari Ada yang bertemu dengan suster ngesot Lari Padahal susternya ngesot di belakang Laksana dia kan tak perlu lari Jalan saja aman Tapi orang yang sedang mimpi diganggu syaitan Dia penuh dengan ketakutan Bangun Kemudian berkeringat Basah Kerana ketakutan Itu perlu segera Mendekat kembali kepada Allah Kemungkinan kita menjauh dari Allah Nah Ternyata Nabi Suka bertanya ke sahabat Kalau Nabi yang tanya Sahabat sering cerita Tadi malam aku mimpi begini Jadi kerana kita sudah Tak ada lagi Nabi Jangan suka ceritakan Mimpi kita ke orang Kerana orang tersebut Tak diberikan izin oleh Allah Untuk mengetahui Rahasia mimpi Salah-salah kita bisa tersesat Nanti macam-macam Pak Tadi malam Saya mimpi Gigi atas Tanggal ke bawah Memang ada gigi tanggal ke atas Gigi atas tanggal ke bawah Langsung kasih tahu mata tangga Itu Kalau bukan mamakmu meninggal Ayahmu akan meninggal Mulai dari itulah Kita jaga-jaga Jaga-jaga Kita lihat ayah kita terus-terusan Kok matanya sudah kosong pandangannya Mamak kita lagi buat lontong Kita perhatikan Kapan Itu akibat kita ditakwilkan oleh Kebohongan-kebohongan Kalau gigi tanggal yang di bawah Berarti yang meninggal nanti anak Makanya yang tanggal di bawah Nanti disuruh campak ke atas Seng giginya Supaya nak jadi meninggal Pokoknya berat tak Pungu macam-macam Makanya mimpi itu Tak perlu diceritakan Disuruh tahan oleh Rasulullah Simpan Lupakan Karena dia bisa menyebabkan Kesesatan Ya Karena orang kita apa? Pengaruh Pengaruh Budaya Keyakinan Nusantara dulu Itu masih tersisa Banyak cerita-cerita Khurafat Dulu sebelum Islam datang Ke Nusantara ini Kan dikuasai oleh Dua Kerajaan besar Majapahit Dan Sriwijaya Yang keduanya Notabenenya beragama Hindu Dan Buddha Jadi Kebudayaan Kebudayaan Kepercayaan Kepercayaan Hindu Itu masih Melekat Akhirnya dimasuk-masukkan Kedalam tafsir mimpi Oleh orang-orang yang bodoh Apalagi memakai Perimbun-perimbun Inilah kesesatan Yang berakibat Jauh Jatuh Dalam kesyirikan Najwa menekan Allah Beda Kalau Nabi yang bertanya Maka sahabat Sering cerita Karena Nabi Diberi hak Menakwilkan mimpi Lalu pada suatu hari Wainahu Qan Zata Gadad Pada suatu hari Nabi Ketika berkumpul Dengan sahabat Lalu beliau Tiba-tiba Bercerita Tentang mimpinya Mimpi beliau Apa kata beliau Innahu Atani Al-Lailah Atihan Tadi malam Aku bermimpi Aku didatangi Oleh dua orang Wa innahu Ma'ib ta'asani Dan kedatangan Keduanya Membuat aku Terjaga Maksudnya bukan Terjaga dari tidur Artinya mereka Mengambilku Mengajakku Dalam mimpinya Qala Li Mereka berdua Mengatakan kepada aku Intalik Intalik Muhammad Kita pergi Pergi Bangkit Sekarang kita pergi Jadi diajaklah mimpi Diajaklah Nabi Pergi dalam mimpinya Fantalakna Lalu kami berangkat Fa'atayna Ala Rawdatin Mu'atama Dan kami Sampailah Di satu Rawdah Taman Yang Begitu indahnya Fiha Mingkul Launir Rabia Semua Warna Di musim Semih Semua ada Di situ Jadi kan musim Semih itu Bunga-bunga Bermunculan Di Arab itu kan Ada empat musim Walaupun yang dominannya Dua As-Saif Dan Shita Tapi Perantara di antara Kedua musim itu Yaitu Al-Kharif War-Rabi'ah Musim bugur Dan musim Semih Yang paling indah itu Kapan Musim Semih Ketika bunga Sudah melaih Tumbuh kembali Jadi Semua warna Ada Nabi ingin mengatakan Indah sekali Tempat itu Semua warna-warna Yang ada Di musim Semih Semua ada Di taman-taman itu Lalu di tengah-tengah Taman itu Ada seorang laki-laki Yang tinggi sekali Orangnya tinggi sekali Hampir-hampir Aku tidak bisa melihat Kepalanya Karena kepalanya Menjulang ke langit Jadi Saking tingginya Jadi Kepalanya sampai Seakan-akan Menjulang ke langit Maksudnya Kalau kita harus Mendongak Melihat kepalanya Itu laki-laki itu Bentuknya begitu Kata Rasulullah Lalu kemudian Wa'iza Hawadarrajul Min aksari Wildan Hawadarrajul Min aksari Wildan Ra'ituhum Qad Dan kulihat Di tengah-tengah Laki-laki itu Artinya Di sekelilingnya Dipenuhi oleh Anak-anak Yang bermain-main Di tengah-tengah Laki-laki tersebut Artinya Ini Dia Dikelilingi oleh Anak-anak Main sana Main sini Dan dia yang berada Mengawasi Melihat anak-anak Tersebut Lalu Aku berkata Kepada dua orang tadi Lalu aku bertanya Siapa ini Laki ini Yang laki ini Siapa Kata Rasulullah Dalam mimpinya Dan siapa itu Anak-anak itu Siapa itu Lalu Mereka berdua Mereka kemudian Mengatakan Intalik Muhammad Berangkat Berangkat dulu Pergi dulu Kita pergi Lalu diajak Lagi pergi Menjauh dari Tempat tersebut Lalu Kemudian Nabi kembali Bertanya Aku sudah Lihat malam ini Sesuatu yang Begitu Ajaib Maksudnya Nabi melihat Taman yang Begitu Indahnya Ada seorang Laki-laki Begitu Tingginya Lalu kemudian Dikelilingi oleh Anak-anak Sekitarannya Aku melihatnya Lalu Nabi bertanya Apa yang aku lihat itu Cuba jelaskan Apa yang aku lihat Lalu kemudian Dua orang itu Berkata Sekarang kami Akan kabarkan Engkau Yang Engkau Lihat Laki-laki Yang Tinggi itu Itulah Nabi Allah Ibrahim Yang Menjadi Bapaknya Para Nabi Itulah Ibrahim Yang tinggi tadi Kalau kita pikir Wajar Karena Kita tahu Dalam sejarah Orang dulu Memang ditakdirkan Allah tinggi Nabi Adam Kata Nabi SAW Tingginya Tingginya Nabi Adam Retorika Membuat pintu- Tanah Menjadi kecil Membuat piramid Sedangkan Anak-Anak-anak Apakah 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 mereka Juga Dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim Yang sama Apa yang Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Kita akan Mengorbankan Segala-galanya Kita asuh Mereka Ada lima orang Anak semuanya Asuh dari kecil Apalagi Mamaknya Itu berjuang Habis-habisan Mengasuh anak Yang satu Diayunan Yang dua Sedang bermain Dengan mainan Yang satu Yang sudah agak Besar sedikit Harus diantar Ke sekolah Itu Diajarkan Ikrah Waktu diayun Pun Dendangkan Kalimah-kalimah Yang baik Semua harapan Ingin baik Ketika mereka Membesar Kita keluarkan Harta Kita masukkan Kepasan tren Lalu kita Nasihati Nak Hafal Quran Ya nak Nak Hafal hadis Ya nak Setelah itu Kamu tuntut Ilmu fikihnya Terus Kita menginginkan Sesuatu Agar mereka Baik Kadang-kadang Ada yang S1 Masih dalam Biaya kita 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 kirim Wang kos Kita kirim Beli laptop Kita buat Ini Buat Itu Semuanya Berjuang Apa yang kita Inginkan Masuk surga Sekarang Cuba kita Fikirkan Mana yang Lebih beruntung Mereka yang Diambil Di waktu kecil Sudah ada Jaminan Masuk surga Sedangkan Kita Habis Peng Mertuh Juta Belum ada Jaminan Ujung-ujungnya Tamat S1 Semua Yang kita harapkan Buya Dengan Terlibatnya Dia Disabu-sabu Ada yang Sudah main Judi online Buyarlah Semua harapan Kita Sudah capek Kita Beruntungnya Mereka yang Diambil Di waktu kecil Makanya Kadang-kadang Ada sesuatu Yang tidak kita Sukai Ternyata Itu baik Bagi Kita Maka kita Yang mengalami Keadaan ini Kalau diambil Di waktu kecil Berbahagia Berbahagialah Anak kita Sekarang Berada di tangan Nabi Allah Ibrahim Kenapa Ibrahim Kenapa Nabi lain Kerana Beliau Bapaknya Para Nabi Kita Ini kan Berasal Dari dua Keturunan Iaitu Antara Ishaq Dan Ismail Maka Inilah Agama Yang dibawa Oleh Para Nabi Dan yang Menjadi Bapaknya Para Nabi Iaitu Ibrahim Maka Anak kita Diasuh oleh Kakeknya Ibrahim Ini Menimbulkan Kebahagiaan Bagi kita InsyaAllah Baik Demikian InsyaAllah Kita Sambung kembali Dengan keutamaan Yang lain Di pertemuan berikutnya Subhanakallahumma Fihamdi Shadu'adha Idaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh